Apakah boleh saya sholat id sendiri? Baik, kalau sholat terawih, boleh saya. Boleh, bahkan boleh sendirian. Sholat terawih kan sholat malam. Sendiri juga boleh, berjamaah juga boleh. Dan syarat berjamaah sudah jelas dalam Islam minimal dua orang. Kalau sholat id tidak dianjurkan kalau sendirian. Kalau sholat id, ini memang sholat dikerjakan secara rame-rame. Ya sudah, Idul Fitri kita anggap adalah sudah datang dan kita tidak bisa menggunakan sendirian. Kecuali ada orang yang bisa kita ajak. Kalau berdua sudah boleh, sholat id, sholat jumat, boleh. Walaupun cuma dua orang. Satu jadi khatib dan satu jadi pendengar. Nah iya, itu simpelnya Islam.